Kenapa kita tidak berpikir membangun negara Indonesia tanpa partai? Kita bangunin negara tanpa partai. Siapa bilang negara nggak bisa hidup tanpa partai? Bisa kok. Selama sistem multiparty ini masih ada di kita punya negeri, yang kalau satu kementerian dikuasai oleh satu partai, kemudian dijadikan ATM-nya, saudara, untuk membesarkan partainya, jangan mimpi demokrasi di Indonesia akan sehat. Menterinya dari partai, dirigen, irigen, sekjen dari partai, kepala-kepala bagian dari partai. Tahu-tahu orang yang nggak ngerti apa-apa masuk ke dalam kementerian, dapat jabatan. Gimana ceritanya? Wabbelakangan terakhir ada biduan lagi, dapat honorer. Ini apa ceritanya ini negeri sudah? Bahkan terakhir ini, pabrik tekstil terbesar se-Asia Tenggara. Saudara Seritek, ikut bulung tiker, mestinya ini menjadi perhatian pemerintah. Apakah mereka disuntikkan dana, dibantu atau mereka diambil, alih oleh negara, saudara, tapi ini nggak dibiarkan. Begitu semua bangkrut. Tahu-tahu terakhir, saudara. Oh, tadi pagi, ada orang dari negeri Kina datang ke kantor saya. Ada dua itu sudah datang ke saya. Dia mau bangun pabrik tekstil terbesar, sedunia di Indonesia ini. Laitu coba menterisnya, siapkan itu surat-surat untuk tanahnya. Apa, saudara? Ini kok jadi menteri rasa pleman, saudara. Karena yang saya sampaikan kepada para politisi, juga kepada para pakar politik, saya bilang, selama sekian tahun, saya memperhatikan peta demokrasi dan gerak politik di Indonesia. saya melihat yang merusak negeri ini adalah sistem partai politik. sehingga sampai pada akhirnya, seorang anggota dewan, saudara, dari salah satu partai besar mengaku. Dan itu viral. Bahwa untuk membuat satu undang-undang, saudara, cukup persetujuan ketua umum partai. artinya, kalau di DPR itu, katakan ada sembilan partai, atau sepuluh partai, cukup sepuluh orang itu, yang ngatur kita punya negeri. Ada pun anggota dewan, yang mewakili partai masing-masing, hanya boleh memutuskan, sesuai dengan putusan ketua umumnya. Jadi, saudara, kalau itu yang terjadi, ya hancur dong demokrasi kita. Karena sekian ratus anggota dewan tadi, gak ada maknanya. Gak ada manfaatnya. Karena kekuasaan hanya ada di tangan ketua umum partai. Sehingga, para oligarki busuk, saudara, yang ingin menguasai negeri kita, cukup beli sepuluh orang itu saja. Beli itu sepuluh orang. Segala macam undang-undang, segala macam regulasi, bisa mereka atur, yang menguntungkan usaha mereka. Kalau ini dibiarkan, hancur ini negeri. Jadi gak usah bicara demokrasi lah. Udah hancur-hancuran ini demokrasi, di kita punya negeri ya ikhwan. Nah, maka itu, saya sampaikan kepada mereka ketika itu, belum lama, ya ikhwan, sebulan yang lalu, saya sampaikan kenapa kita tidak berpikir membangun negara Indonesia tanpa partai. Kita bangunin negara tanpa partai. Siapa bilang negara gak bisa hidup tanpa partai? Bisa kok. Maka itu saya mau ajak, ngumpung di sini banyak alumni-alumni, lulusan perguruan-perguruan tinggi, saudara, ayo sama-sama kita berpikir. Siapa bilang Indonesia tidak bisa dibangun tanpa partai? Bisa, saudara. Kita membangun satu negara meritokrasi, di mana semua jabatan di kementerian, itu dipegang oleh orang-orang dari hasil karir mereka. Bukan orang partai, saudara. Dulu di jaman Soeharto, saudara, Orde Baru. Dengan segala kebaikan dan kejelekannya, saudara. Itu jabatan politis, itu hanya sampai di jabatan menteri, saudara. Di bawah menteri, semua jabatan karir, saudara. Hampir semua jabatan karir. Dirjennya dari karir, irjennya dari karir, sekjennya dari karir, SLN 1, SLN 2, dari karir. Nggak bisa orang luar tiba-tiba masuk, saudara jadi dirjen. Nggak bisa. Kalau bukan bidangnya, kalau bukan keahliannya, ya, di tingkat menteri, itu jabatan politik, saudara. Tapi sekarang ini udah rusak semua. Bukan hanya tingkat menteri yang jabatan politik, dirjennya, irjennya, sekjennya, saudara, SLN 1, SLN 2, sampai kepala bagian, saudara. Sampai kepala bagian, semua titipan partai. Dan maaf-maaf, ada kementeri yang mengepegang oleh orang partai, saudara, sampai satpam klinik servis dari partai dia, saudara. Apa? Ini negeri mau diatur begini, bagaimana? Makanya tadi, maaf, saya katakan, selama sistem multiparty ini masih ada di kita punya negeri, yang kalau satu kementerian dikuasai oleh satu partai, kemudian dijadikan ATM-nya, saudara, untuk membesarkan partainya, jangan mimpi demokrasi di Indonesia akan sehat. Nah, waktu itu, saya sampaikan kenapa kita nggak bubarkan lagi itu semua partai. Terus ada yang nanya, Habib, kalau nanti partai dibubarkan, bagaimana milih anggota DPR-nya? Oh, gampang. DPD bisa tanpa partai. DPD para senator dipilih dari setiap daerah tanpa partai. Kalon independen. Kalau DPD bisa, DPR juga mesti bisa dong. Kalau perlu DPD-nya hapus, ganti DPR yang kalon independen. Tanpa partai. Sehingga setiap anggota DPR independen, bisa menyuarakan rakyat, tanpa ditekan oleh atasan, saudara. Bisa kok. Siapa bilang nggak bisa, saudara? Ngomong kosong kalau dibilang nggak bisa. Biasanya yang bilang nggak bisa, ya orang partai, karena takut partainya dibubarkan. Kira-kira paham, Ibu, ya? Ini tamu saya sama nih, paham semua nih, ya? Saya bukan lagi berkhayal nih, bukan nih. Ini lagi lempar wacana, saudara. Ini wacana dalam dunia politik penting. Nah, sehingga, saudara, Presiden dipilih secara independen. BPR dipilih secara independen. Betul-betul semua rakyat yang pilih, negara ini bebas, daripada tekanan partai, saudara. Itu pertama. Baik. Andai katapun, andai katapun, negara tanpa partai itu, sulit, saudara. Atau belum bisa dilaksanakan, saat ini. Atau perlu satu atau dua dekade lagi mendewasakan masyarakat, saudara. Maka solusinya, cukup Indonesia punya dua partai saja. Bisa, saudara. Amerika Serikat, negara yang begitu maju, bisa ke dua partai. Partai Republik, Partai Demokrat, selesai. Di Indonesia bisa. Indonesia ini dari dulu sudah terbelah, saudara. Cuma ada dua bagian. Satu bagian, mendukung pemberlakuan syariat Islam. Satu bagian, enggak mendukung pemberlakuan syariat Islam. Simple. Bikin dua partai. Partai yang mendukung syariat, partai yang tidak mendukung syariat. Silahkan umat memilih yang mana, sudah lah. Simple. Dan itu lebih sehat. Kenapa lebih sehat? Kalau partai Islam yang menang, maka partai sekuler, silakan jadi oposisi. Untuk menimbangi daripada, kepemimpinan partai Islam. Kalau partai sekuler yang menang, maka partai Islam yang jadi oposisi. Jadi negara ini, saudara, ada balancingnya, saudara. Seimbang. Nah, kalau sekarang teriak-teriak, negara pridensial itu enggak boleh ada oposisi. Jadi semua disuruh dukung pemerintah, enggak boleh beroposisi, saudara. Jadi dua partai itu juga masih boleh sehat, walaupun saya tetap kepada wacana pertama, bangun negara tanpa partai. Sehingga nanti jabatan-jabatan menteri, saudara, itu bisa diambil dari jabatan karir. Presiden yang terpilih, sekarang independen, saudara, dengan anggota dewan, yang juga independen, saudara, bisa memilih para menteri dari kementeriannya masing-masing. Nah, jangan kayak sekarang. Sekarang kan banyakkan ngawuran, nih. Bankir, diajak, diangkat jadi menteri kesehatan. Nah, akhirnya dunia kesehatan dibisniskan, saudara. Fakta kok. Bos Gojek dari menteri pendidikan. Kalau Bos Gojek jadi menteri transportasi, masih logis, saudara. Nah, tapi kalau jadi menteri pendidikan, kita lihat akibatnya. Perguruan tinggi, saudara, semua dibisniskan. Menteri Pertahanan disuruh nanam singkong. Ini menteri pertaniannya kemana? Astagfirullahaladzim. Ini kok jadi ngawur begini, saudara. Kenapa itu tadi? Ini cawe-cawenya partai politik, saudara. Semua mau diambil alih oleh partai politik. Semua. Mau itu kementerian, mau itu kedutaan besar, saudara, mau itu komisaris-komisaris daripada BUMN. Semua mau dibagi-bagi diantara orang partai. Nah, jadi rakyat yang bukan orang partai, bagaimana? Nah, ini, ini, ini. Saya pengen ini, Prof. Laila, kita buat satu pertemuan besar, kita kumpulkan semua para pakar, ayo kita diskusi. Enggak apa-apa, ayo kita berdebat. Ayo kita agudu argumentasi. Ayo kita adu pendapat ide di sana untuk menyelamatkan kita punya Republik Indonesia. Insya Allah. Bu, kalau kita punya negeri, menterinya, jabatan karir, sekjen, irjen, sampai kepada, apa namanya, dirjennya, semua jabatan karir. Mereka akan memuasai bidangnya. Mereka tahu penyakit apa yang ada di bidangnya. Mereka tahu bagaimana mengatasi persoalan yang ada di bidangnya. Jangan sekali-kali memberikan sesuatu kepada bukan ahlinya. Nabi sudah ingatkan, apa kata Nabi dalam hadithnya? Iza wusi dal'amru ila gairi ahli fanta jari sa'ah. Kata Nabi, kalau kau serahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah datangnya kiamat. Maksudnya datang kehancuran. Nabi sudah kasih tahu, hancur kamu. Kalau memberikan sesuatu, bukan pada ahlinya, saudara. Nah, ini yang bisa saya sampaikan artinya, apa yang disampaikan tadi oleh para presidium dari Formaksi ya, kita sejalan. Kita sepemikiran untuk melakukan perubahan. Dan kita sejalan. Kita sepemikiran untuk kita berjuang bersama untuk membela rakyat yang lemah dan membelak, mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI. Sehingga ini tidak dijadikan sebagai negeri yang menjadi banyak kakan korupsi, saudara. Saya sepakat. Hanya saja, bagaimana strateginya mesti sering-sering ketemu, sering-sering duduk, sering-sering kita berdiskusi. Nanti dari Formaksi mesti ada perwakilannya. Tentu tidak semua orang di Formaksi yang kita undang, karena yang akan diundang begitu banyak, organisasi dan LSM. Dari Ormas Islam aja udah 60 Ormas lebih yang bakal kita undang, belum dari yang lainnya. Kita duduk bareng, yuk kita bicarakan soal negeri kita, saudara. Insya! Nah kalau sekarang kita lihat, saudara, menterinya dari partai, dirjen, irjen, sekjen dari partai, kepala-kepala bagian dari partai. Tahu-tahu orang yang nggak ngerti apa-apa masuk ke dalam saudara kementerian, dapat jabatan. Gimana ceritanya? Wabbelakangan terakhir ada biduan lagi yang dapat honorer. Ini apa ceritanya? Ini negeri, saudara. Hancur ini negeri kalau kita perkayakan negeri ini kepada partai, saudara. Nah cuman saat ini, karena memang kita dipaksa dengan sistem partai, ya memang nggak mau. Kita mesti kerigasama dengan partai, kita mesti deket dengan partai, kita salurkan aspirasi kita kelewat kawan-kawan kita yang ada di partai. Nah, kenapa kita menolak menolak sistem partai? Kok kita sampai saat ini masih berhubungan dengan partai? Jawabnya, karena saat ini kita tidak diberi pilihan lain. Harus negeri partai, saudara. Nah ini yang harus kita berani melakukan perubahan. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau melakukan perubahan. Lakukan perubahan yang revolusioner, yang betul-betul sistem ini kita ubah untuk kebaikan Indonesia. Insya Allah. Nah ini yang kita mau sampaikan. Jadi, kalau ini berjalan, ibu-ibu nggak repot demo dulu, ibu. KP kita udah demo nggak didengar. Sekarang demo nggak didengar, saudara. Pemerintah sudah tahu bagaimana supaya demo kapok. Tangkep aja pemimpinnya, tangkep aja koordinatornya, tangkep aja tuh yang minta isinnya. Nah, jadi sekarang setiap demo padam. Demo padam. Demo padam. Karena mereka sudah pelajari bagaimana cara menundukkan demo. Ada juga demo semangat. besok diundang ke istana. Lusa udah adem. Kayak kerupuk di silam air, saudara. Nah, ini yang terjadi di kita punya negeri. Baiklah, Insya Allah ke depan kita akan buat pertemuan, ibu, dengan para toko bangsa kita untuk merumuskan strategi bagaimana menyelamatkan negeri. Insya Allah. Dan itu tadi, kita nggak mau ngobatin kayak koreng. Obatin sini muncul sini, obatin sini muncul sini. tapi kita pengen satu strategi yang punya formula bisa mengobati semua penyakit yang ada. Insya sekedar menyampaikan wacana. Saya beberapa waktu yang lalu diskusi dengan beberapa pakar ilmu politik dan dengan beberapa politisi. saya mengkritisi sepanjang yang saya alami berdasarkan pengalaman, pengamatan, sudara, dan penelitian saya lihat rusaknya kita punya negeri saat ini kenapa sulit untuk diperbaiki karena kerusakannya dari sistem. Kalau sistem sudah rusak akan sulit kita perbaiki. Ibarat tubuh kita ada orang nih punya badan sudara banyak kudis atau koreng sekujur tubuhnya. Kemudian berobat ke dokter begitu berobat ke dokter ternyata ketahuan bahwa dia punya penyakit pada darahnya. Tapi kemudian si dokter itu mengobatin korengnya satu-satu. Koreng ini diobatin pakai salep. Koreng ini diobatin pakai obat sudara. Baik koreng yang di sini muncul di sini. Baik di sini muncul di sana. Hanya dokter itu mengambil kesimpulan kepada pasien kalau Anda mau sembuh ya mesti cuci darah. karena ini sumbernya di sana. Kalau Anda nggak mau cuci darah hanya cuma mau diobatin satu-persatu itu koreng nggak bakal baik-baik. Baik yang di kaki muncul di tangan. Baik di tangan muncul di badan. Baik di badan muncul di muka. Ini darahnya yang mesti diberesin. Darahnya mesti diobati. Nah saya melihat penyakiti kita punya negeri begitu. Kenapa banyak terjadi korupsi sudara? Karena memang sistemnya memberi peluang untuk korupsi. Kenapa banyak manipolitik di dalam demokrasi kita? Karena sistemnya memang memberi peluang untuk manipolitik. Ini yang jadi persoalan. Jadi walaupun kita teriak-teriak mengharamkan walaupun MUI sudah keluarkan fatwa haram sudara. Walaupun kita sudah sosialisasikan ke masyarakat untuk tidak mendukung manipolitik sudara. Tapi karena sistem memperpolitikan di negeri kita memberi peluang untuk itu maka manipolitik tidak akan pernah bisa diatasi. Bahkan sekarang sudah mulai ada usulan manipolitik itu supaya dilegalkan. Kenapa mereka mengusulkan manipolitik itu dilegalkan sudara? Karena sudah putus asa tidak mampu untuk mengatasinya. Nah jadi sekali lagi saya lihat ini persoalannya adalah pada sistemnya yang harus diperbaiki. Kalau sistemnya baik semua peluang-peluang kemunkaran ditutup insyaallah kemunkaran tersebut tidak bakal merajalela termasuk korupsi. Nah kemudian masih kita bicara korupsi sudahlah jangan ngejek-ngejek korupsi. Ini ini kalimat tidak pantas disampaikan oleh seorang pejabat yang namanya korupsi bukan hanya harus diejek sudara dikejar ditangkap dipermalukan dimiskinkan itu koruptornya. Nah kenapa ada seorang pejabat tinggi tahu-tahu gerah dengan masyarakat menyerang korupsi dia bilang apa udah jangan ngejek-ngejek korupsi nanti kita malu di dunia ya kalau malu di dunia buat satu sistem untuk melawan korupsi bukan media dibungkam agar tidak bicara tentang korupsi gak bisa jadi pejabatnya sendiri memberi peluang sudara nah supaya apa korupsi itu tetap merajalela gak sampai disitu 30 pabrik tekstil di Indonesia gulung tiker bahkan terakhir ini pabrik tekstil terbesar se-Asia Tenggara sudara seritek ikut gulung tiker itu kalau ditotal semua pabrik tekstil yang gulung tiker sudara pegawainya puluhan ribu sampai seratus ribu lebih semua harus di PHK mestinya ini menjadi perhatian pemerintah apakah mereka disuntikan dana dibantu atau mereka diambil alih oleh negara sudara untuk menyelamatkan pabriknya dan menyelamatkan pekerjanya tapi ini gak dibiarkan begitu semua bangkrut tau-tau terayak sudara oh tadi pagi ada orang dari negeri Cina datang ke kantor saya ada dua tuh sudah datang ke saya dia mau bangun pabrik tekstil terbesar sedunia di Indonesia ini baik itu coba menterinya siapkan tuh surat-surat untuk tanahnya apa sudara ini kok jadi menteri rasa preman sudara ini apa macam ini kok negara diatur kayak warung kopi sudara ngomong seenaknya gak ada sopan-sopannya jadi bukan seenaknya ngomong tersebar kok viral kok sudara silahkan bagaimana gayanya bicara sudara oh tadi tuh ada dari Cina ada dua tuh datang ke kantor saya dia mau bikin itu repabrik tekstil internasional terbesar di dunia nah itu nanti kita siapkan lagi tanahnya disini coba disiapkan itu tanahnya disiapkan eh ini negara ini negara ada regulasinya ada aturannya ini negara bukan punya bapak moyangmu gak bisa dong mengatur negeri begitu sudara dan saya masih heran orang semacam ini selalu diberikan kesempatan untuk mengatur negeri nah jadi sekarang ini itu tadi saya katakan sudara ini yang rusak di negeri kita kenapa ada orang-orang model begini sudara karena aturannya memberi peluang untuk pejabat seperti itu sudara jadi saya pikir terlalu panjang kalau kita mau bicara soal ini tapi nanti seperti yang Prof. Layla tadi ingatkan insya Allah yang begini nanti akan kita kumpulkan LSM-LSM ormas-ormas sudara yang cinta kepada negeri sudara baik ormas Islam maupun ormas nasionalis dan lain sebagainya para pakar sudara ayo kita duduk bareng ayo kita diskusi ayo kita cari strategi bagaimana menyelamatkan NKRI jadi jangan dipikir selama ini saya diam 2 tahun saya tahanan rumah gak boleh keluar kotak sudara tahanan kotak kemudian dipikir kita tidak memperhatikan itu semua enggak kita perhatikan perilaku mereka sudara makanya kadang-kadang di beberapa acara saya sebut negeri ini sedang diatur oleh orang-orang brengsek sudara nah kalau orang-orang brengsek ini dibiarkan maka akan hancur kita punya negeri na'udzubillah men men dar